akhirnya dateng juga pesanan gua dari toko online sebut aja toko online si merah ya pasti kalian juga udah pada kapal lah ya mungkin kan dari toko hijau nah pesanan yang gue pesen ini ada dua karena gue penasaran ya gue pesen aja ini yang pertama ken master mata borset jadi di dalam mata borsetnya itu ada visor por kayu besi beton dan mata obeng nah ini biasanya sih buat pelengkap aja ya ketika kalian punya por tapi kesulitan dalam mencari pasangan bor yang ingin kalian por ya ini gua dapat di harga Rp45.000 itu udah full set walaupun nggak lengkap seperti merek yang lain yang kedua ada toolbox atau alat Oh penyimpanan obeng tahu dan lain sebagainya ini yang gua aneh berdapat di harga Rp10.000 nah kira-kira di kisaran Rp65.000 dari dua produk ini kira-kira sebanding ga ya dengan kualitasnya ya udah kita sama-sama kita unboxing lagi sama-sama yuk ini packingnya lumayan tebal juga ya ini udah kelihatan tebal banget ini bubble wrapnya oke ini udah kelihatan Oke ini udah kelihatan tebal ya oke ini jadi tiba-tiba ngeblur ya oke kita buka dulu oke ini beberapa Tadi gue pesen, gue jadi acak-acakan ya, ya gak apa-apa, mana dulu ya yang gue review, ya mungkin dari toolboxnya aja dulu ya, yang paling simple ini, oke, di harga Rp10.000 ini, kalau kalian cari di online shop, ya mungkin ada lah ya, ya cuman lumayan lah, daripada kalian naruh di kardus kan, lebih baik kalian punya alat sendiri untuk naruh OB dan sebagainya, karena kalau kalian sudah punya rumah sendiripun, seperti ini perlu ya, oke kita buka, seperti apa sih, Oh, ya seperti ini ya, kayak Nasi Ipok ya Iya, begini aja lah isinya Jadi kalian jangan terlalu berharap banget, di harga Rp10.000 dapat toolbox yang numpuk, ya kayak lempar, lempar numpuk gak ya, gak tau juga gue Ya seperti inilah penampakannya, seharga Rp10.000 worth it, enggaknya ya, kalian yang bisa nilai Untuk bahan Lumayan Lumayan tipis Ya karena harga Rp10.000 ya Ya ini kalau kalian beli, cari merknya ya, ini Ken Master toolbox B250, multifungsi kuat Tahan lama, ya iyalah Daripada kalian naruh OBeng segala macam di kardus Ini kan, lebih baik kalian beli lah, seperti ini Gak mahal-mahal banget kok Oke, untuk toolboxnya mungkin Kita Sikirin dulu ya Oke, yang kedua Ini dia Ada yang manggil dulu ternyata Ya ini dari toolbox Iya, gue mati dulu deh, isik juga ini Power off Oke, power off udah Nah ini dari Ken Master Ini seharga Rp45.000 Gak apa-apa ya, gue pulak-balikin dulu Gak apa-apa Jadi kalau kalian lihat di sini Banyak juga ya Ini visor loh ya Warna-warni Kalau kalian beli di Toko bangunan ya Warnanya hitam Dan ini ukurannya variasi loh ya Ada yang 5 8 6 5, 6 8 sampai 10 Mungkin ini Fungsinya Kalau kalian Buat ambalan ya Ini Berguna banget Nah Kita balik lagi Ke Tampilan depan Ya di sini Ada ukuran-ukurannya ya Ini katanya sih Borset Of 300 pitch Ya kalau gak salah Berarti ada 300 Lebih Tapi kalau gue liat Gak lebih dari 300 ya Ya mungkin Ditung dari Si Visornya mungkin Bagian juga Males juga lah Kalau gue sampai Harus Ngitungin Satu persatu Oke Langsung aja Kita Anfoksi aja Kita bukanya Dari mana ya Paling enak itu Buka-buka Barang-barang baru gitu Gimana gitu Oke Inilah penampakan Ini apa ya Oh ini tutupnya ya Oke Ini tadi agak Berantakan Gara-gara Buka Oke Di sini Oh ini ada kuncinya Kalau kalian beli Jangan lupa Dibuka Seperti ini Nah Sekarang Kita lihat Gara-gara Kalau kalian punya Uang 50 ribu Nyesel gak sih Kalau kalian beli Toolbox kit Seperti ini Kan Kalau daripada Kalian beli Satu Satu Bici Gitu ya Satu Piece Kalau Di Ya Di Kebangunan Itu mahal Tapi kita Gak beli Satu set aja Oke Kita buka Sama-sama Oke Iya Agak Berantakan Gak apa-apa ya Iya Inilah Tampilannya Ya Berantakan Mungkin Gue ngurusin dulu deh Tapi Satu Ini sini Ini sini Wah ini Agak Berantakan Oke Sebelum Gue Buat Video Ini Gue Sih Ngeliat Review Teman-teman Yang udah Pernah Unboxing Jadi Biar Gak Salah Info Gue Karena Mereka Sudah Unboxing Sudah Pernah Lihat Langsung Makanya Gue Pengen Coba Sendiri Bener Gak Sih Nah Ini Katanya Sih Ada Tiga Jenis Mata Bor Yang Pertama Ini Untuk Kayu Besi Oh Ini Besi Kayu Ini Beton Jadi Jangan salah Kaprah Jangan salah Pakailah Oke Disini Dari yang Paling terkecil Itu kita Dikasih Ukuran 10 Lalu Untuk Ukuran Betonnya Dari 4 Sampai 10 Oke Jadi Yang Yang Bisa Gue Kasih Info Untuk Kayu Dia Itu Ujungnya Itu Lacip Ya Kalau Untuk Besi Itu Dia Gak Lacip Bedanya Itu Ya Kalau Gue Jomin Gak Gak Bisa Lalu Ya Coba Oh Mana Coba Gue Ncari Fokus Nya Dulu Ya Gak Dapet Gue Ketak Atik Ya Pokoknya Kalau Yang Gue Tau Kalau Yang Ini Ujungnya Tajim Ini Untuk Kayuk Ya Gak Ujungnya Tajim Ini Biasanya Untuk Besi Sama Beton Ya Ya Jadi Intinya Kalau Bagi Gue Untuk Meluarin Uang Sekitar Rp65.000 Untuk Dua Alat Ini Ya Toolbox Sama Matabor Complete Oh Ya Ini Satu Lagi Sama Matabor Bukan Matabor Ya Ini Mata Oping Ya Ini Untuk Mesin Ya Board Mesin Kebetulan Gue Belum Beli Next Nanti Gue Ketika Upload Lagi Gue Mau Unboxing Alat Alat Pertukangan Ya Oke Mungkin Itu aja Yang Bisa Gue Pasti Info Review Jadi Guna Atau Nggak Ini Barang Kalian Kalian Sendiri Yang Bisa Nilai Oke Itu Aja Yang Bisa Gue Review Kurang Lebihnya Ya Seperti Inilah Oke Bye 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 Así Lagi Bye Bye Lagi Years Bi An Bye 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 H Terima kasih telah menonton!